Bersama Pura-Pura Tau Fisika Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Pada video kali ini bersama saya Muhammad David Giovanni, siswa kasus pulumnya 2 Kita akan membahas mengenai materi gerak harmonik serhana atau GHS Yuk simak video berikut Eits, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Ke seluruh sosial media teman-teman agar channel ini dapat terus maju ke depannya Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan persamaan gerak harmonik serhana Jadi pada soal persamaan gerak harmonik serhana sebuah benda Y sama dengan 0,10 sin 20 vt Y dalam meter dan T dalam sekon Hitunglah A frekuensi, B periode, C kecepatan sudut, D kecepatan linier jika T sama dengan 0,5 sekon Dan E percepatan linier jika T sama dengan setengah sekon Jadi tadi yang pertama ditanyakan adalah frekuensi Untuk mencari frekuensi kita menggunakan omega Mengapa menggunakan omega? Karena untuk mencari omega ada hubungannya dengan frekuensi Dimana mencari omega adalah 2V kali F Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat apakah ada yang bisa dicoret Kan Vnya sudah sama, berarti kita coret Jadi tinggal 2F 20 Jadi F sama dengan 20 per 2 Jadi frekuensinya adalah 10 dan satuannya adalah hertz Nah, yang selanjutnya ditanyakan adalah periode Untuk mencari periode, kita dapat menggunakan rumus 1 per F Tadi kan kita sudah mengetahui Fnya adalah 10 hertz Jadi 1 per 10 dan satuan dari periode adalah sekon Nah, selanjutnya yang C C ditanyakannya adalah omega Untuk mencari omega, dapat kita langsung temukan pada persamaan tadi Saya ulangi lagi Kan tadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,10 sin 20 Vt Nah, dimana rumus dasar dari persamaan ini adalah Y sama dengan A sin omega di kali T Jadi disini amplitudonya adalah 0,10 dan omeganya adalah 20 V Jadi kita dapat mengetahui Omega pada soal ini adalah 20 V Dan satuannya adalah rat per sekon Atau kalau teman-teman mau membuktikannya Kan omega rumusnya dapat menggunakan 2 V kali F Tadi kan Fnya adalah 10 hertz Jadi 10 Dan 2 V di kali 10 sama dengan 20 V Dan satuannya rat per sekon Kan sama kalau kita mau tulis langsung Yang terdapat pada persamaan juga bisa Tapi kalau ingin membuktikan lagi Juga bisa menggunakan rumus omega sama dengan 2 V kali F Selanjutnya pada soal D Ditanyakannya adalah Kecepatan linier Dimana T nya adalah sama dengan 0,5 sekon Nah untuk mencari kecepatan linier Dapat menggunakan rumus Omega di kali A Cos Omega di kali T Tadi kan kita tahu kalau omeganya adalah 20 V Dan amplitudonya pada persamaan tadi adalah 0,10 Cos Omega nya adalah 20 V Dan T nya adalah 0,5 Atau setengah sekon Kita selesakan satu persatu terlebih dahulu Jadi 20 V di kali 0,10 sama dengan 2 V Cos 20 V di kali setengah sama dengan 10 V Nah Perlu teman-teman ketahui Saat Perbandingan sudut bertemu dengan V Maka nilai V akan berubah menjadi 180 derajat Jadi 10 X 1 Adalah 1800 derajat Jadi Cos 1800 derajat nilainya adalah 1 Jadi 2 V Dikali 1 Hasilnya 2 V Meter Per sekon Satuan dari V Maksud dari perbandingan sudut yang saya katakan tadi adalah Sin, cos, dan tan Atau sinus, cos, dan tangen Nah Ketika V Bertemu Perbandingan sudut ini Jumlah V Akan berubah menjadi 180 derajat Jadi Soal yang terakhir Atau yang E Ditanyakannya adalah Percepatan Linier Simbolnya adalah A Untuk mencari A Kita dapat menggunakan rumus Min Omega Kuadrat Dikali A Sin Omega Dikali T Dimana perbedaan antara mencari percepatan Dan kecepatan adalah terletak pada Kalau percepatan Omega Nya min Dan menggunakan sin Tapi kalau kecepatan Omega nya tidak min Dan menggunakan cos Kita lanjut Tadi Omega nya adalah 20 V Karena kuadrat Jadi kita kuadratkan Dikali Amplitudenya adalah 0,10 Sin Dan Omega nya adalah 20 V Dikali Pada soal T atau waktunya adalah Setengah Setengah sekon Nah kita lihat Apakah ada yang bisa diselesaikan 20 V kuadrat Sama dengan 400 V Jadi 400 V Karena rumusnya min Jadi min Dikali 0,10 Sin 20 V Dikali Setengah Sama dengan 10 V Lanjut Min 400 V Dikali 0,10 Sama dengan Min 40 V Nah tadi kan saya sudah bilang Kalau V bertemu dengan Perbandingan sudut Maka akan Berubah menjadi 180 derajat Jadi Sin 10 Dikali 180 derajat Min 40 V 10 Dikali 180 derajat Adalah 1080 derajat Jadi Sin 1800 derajat Min 40 V Sin 1800 derajat Adalah 0 Jadi Min 40 V Dikali 0 Maka Hasilnya Adalah 0 Dan Satuannya Adalah Rad Per Sekun Nah bagaimana Mudah bukan Itulah tadi Soal Pembahasan Dari Materi Gerak Harmonik Sederhana Sampai jumpa Di video Lainnya Terima Tanalah To Her Fin ート Ser XML Or Ser Lo Amer Men Terima kasih.